Supir truk ditemukan tewas dalam posisi duduk Supir bernama Sutomo, 57 tahun, ditemukan dalam kondisi tak bernyawa di dalam truk fuso yang sedang parkir di depan sebuah gudang di jalan utama Pasir Panjang, kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat, selasa pagi 28 Juni 2022. Saat ditemukan tewas, pria asal Sidoarjo, Jawa Timur ini dalam posisi duduk bersandar di kabin truk dan pintu kanan dalam kondisi terbuka. Kasut Reskrim Polres Kota Waringin Barat, AKP Rendra Aditya Dhani mengatakan, truk dikemudikan korban terdaftar booking muatan milik PT Dharma Lautan Kencana, namun sampai pagi truk belum juga muncul di pelabuhan. Setelah ditelusuri, rekannya menemukan truk korban sedang parkir dan pintu kanan dalam posisi terbuka, sementara korban dalam posisi duduk tersandar. Awalnya dikira korban sedang tidur, namun saat dibangunkan tak ada respons. Setelah diperiksa, ternyata korban sudah meninggal dunia. Polisi yang mendapat laporan segera datang ke lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara, kemudian membawa jesad korban ke RSUD Sultan Imanuddin, pangkalan pun untuk di Visum. Dari hasil Visum, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, sehingga dugaan sementara korban meninggal akibat sakit dideritanya, karena dari hasil pemeriksaan dokter forensik, korban ada mengalami komplikasi gula darah dan jantung.